Kawaki adalah seorang pemuda dengan mata abu-abu dan rambut hitam tebal, kepala di cukur dan sisi pirang, tato angka romawi es di bawah mata kirinya. Tindik di alis kanannya dan anting di telinganya. Ia mengenakan kemeja dengan rompi tanpa lengan, jaket dengan garis-garis dikerah, dan celana hitam dengan ikat pinggang. Dia memegang kama di telapak tangan kirinya. Pada hari itu juga, ia terlihat mengenakan shawl dan ikat pinggang ke meja putih dengan dada terbuka dan rompi hitam. Karmanya menyebar ke seluruh wajah dadah dan lengan kirinya bersinar merah saat diaktifkan. Kawaki adalah pejuang kuat yang bisa berhadapan langsung dengan Boruto yang berusia 16 tahun, meski dilahirkan tanpa kemampuan garis keturunan yang jelas. Di masa lalu, mereka mampu bertahan melawan Garu dengan mematahkan rahang mereka. Kawaki juga bisa mengubah lengannya menjadi sabit dan bisa mengeluarkan gelombang kejut dari tubuhnya mirip dengan mode Sajjugo. Setelah Jigen membeli Kawaki, dia bereksperimen pada anak tersebut pada banyak anak lainnya. Pada akhirnya, hanya Kawaki yang selamat dari eksperimen tersebut. Lihat plastik lain pada foto di atas yang berwarna merah, ada anak-anak lain di dalam plastik, mereka semua meninggal. Ishiki sepertinya memilih Kawaki sebagai wadah barunya justru karena dia selamat. Tubuh Kawaki telah dimodifikasi secara genetik, seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. Kawaki menghabiskan masa kecilnya di laboratorium, di mana ia diubah menjadi wadah Jigen. Namun, dia berhasil melarikan diri dan diadopsi oleh Naruto. Bagian tubuh Kawaki diubah oleh Amado agar sesuai dengan harapan akan wadah yang sempurna. Saat ini, dia hidup bebas dengan bimbingan dan cinta Naruto. Karena pernyataannya di bab 1 dan episode 1, Kawaki dicurigai membunuh Naruto. Apalagi dia menyatakan bahwa era ninja telah berakhir dan dia akan mengirim Boruto ke tempat yang sama dengan Naruto. Namun, pilihan kata dan konteks kejadian menimbulkan banyak pertanyaan atas tindakan Kawaki. Atau apakah dia hanya ingin memindahkan Naruto ke dimensi lain dan melemparkan Boruto ke sana juga? Ini masih Kawaki atau Ishiki yang menculik mayatnya. Kejadian di awal belum terpecahkan dan mungkin suatu saat bisa terpecahkan. Kawaki adalah seorang pemuda dengan mata abu-abu dan rambut hitam tebal, kepala dicukur dan sisi pirang, tato angka romawi es di bawah mata kirinya. Tindik di alis kanannya dan anting di telinganya. Ia mengenakan kemeja dengan rompi tanpa lengan, jaket dengan garis-garis dikerah, dan celana hitam dengan ikat pinggang. Dia memegang kama di telapak tangan kirinya. Pada hari itu juga, ia terlihat mengenakan syal dan ikat pinggang, kemeja putih dengan dada terbuka, dan rompi hitam. Karmanya menyebar ke seluruh wajah dadah dan lengan kirinya bersinar merah saat diaktifkan. Kawaki adalah pejuang kuat yang bisa berhadapan langsung dengan Boruto yang berusia 16 tahun, meski dilahirkan tanpa kemampuan garis keturunan yang jelas. Di masa lalu, mereka mampu bertahan melawan Garu dengan mematahkan rahang mereka. Kawaki juga bisa mengubah lengannya menjadi sabit dan bisa mengeluarkan gelombang kejut dari tubuhnya, mirip dengan modelnya.